Intro Oke, Halo semua Hari ini gua Praditya akan bahas tentang Game yang udah cukup jungle ya Yaitu Stronghold Crusader Jadi, game ini Stronghold Crusader itu Expansion Yang dikembangkan secara melanggiri dari Stronghold Tahun 2001 Oleh developernya Firefly Studios Jadi buat mainin game Stronghold Crusader ini Gak perlu game yang pertamanya Stronghold, yang Stronghold aja Yang pertama, gak perlu Untuk yang Crusader ini Temanya Timur Tengah Yaitu Perang Salib Yang terjadi sekitar tahun 1100 Masehi Terus di Crusader ini juga ada Unit-unit Arab Yang bisa diproduksi dari Mercenaries Jadi semacamnya tentara bayaran Terus ada pasukan reguler Yang lebih murah Yang lebih murah Tapi pasukan Arab yang Dari tentara bayaran Itumer sendiri itu Dia gak perlu produksi senjata Tapi dia lebih mahal Oke, kita skip aja Jadi pengembang dari game ini Itu Firefly Studios Penerbit atau Publishernya yaitu Tegu Interactive dan Godgames Platform rilisnya Pas pertama adalah Microsoft Windows Tanggal rilisnya Tepatnya pada tanggal 25 September Tahun 2002 Generenya adalah Real-time strategy Yaitu Dimana player Akan mengontrol Unit Banyak unit Membangun Sebuah base Kastil Atau sejisnya Membangun bangunan Memproduksi Ya Memproduksi atau merekrut Pasukan-pasukan Membuat pasukan Terus Menyusun Taktik strategi Untuk menyerang musuh Dan lain sebagainya Mengumpulkan resource Itu yang penting Itu salah satu Fitur Fitur Utama dari game RTS Real-time strategy Oke Lalu Proceder ini punya Empat mode Permainan Atau empat mode game Terus Yang pertama Adalah Main campaign Utamanya Yang terdiri dari 50 misi Terus Ada tambahan lagi 30 Yang luar chest Yang luar chest Untuk Itu Sesuai dengan update Update yang VFC terbarunya Seiring berjalannya waktu Dari 50 atau 30 misi itu Dari awalnya cukup mudah Semakin kelamaan Menjadi Semakin kelamaan Seperti level Jadi semakin lama Semakin sulit Musuhnya semakin beragam Terus Berikutnya itu Ada kampanye sejarah Historical campaign Dimana pemain Atau kita Lagi player nya ini Bakal Ngikutin sejarah Sesuai dengan Apa yang terjadi Di dunia nyata Yaitu sejarah Perang salib Perang salib pertama Terus Ada campaign nya Saladin Perang salib ketiga Dan terakhir itu Negara negara Bentukan ketika Perang salib Lalu berikutnya ada Membangun kastil Atau castle builder Di menunya Di castle builder ini Pemain itu akan Membangun Kastil Bukan kastil ya Apa Kerajaan nya dia Jadi Kita bakal bikin Kerajaan kita Sesuai dengan Apa yang kita mau Tanpa adanya musuh Jadi Bebas free Kita Ngebangun aja Sesuai dengan Apa yang kita inginkan Ngebangun tembok lah Ngebangun bangunan-bangunan Penunjang Produksi Dan lain sebagainya Terus petanya disini Udah disediain Di game nya Bisa buat sendiri Di menu berikutnya Dan di beberapa peta Biasanya ada Hewan buah Seperti singa Yang akan nyerang Tapi itu cuma sekali aja Jadi ketika udah dibunuh Berikutnya gak akan keluar lagi Oke Lalu yang terakhir itu Lalu sebelum Lalu sebelum Sebelum yang terakhir disitu Ada multiplayer Multiplayer ini untuk main Antar player Melalui koneksi internet Koneksi internet itu bukan Apa ya Bukan kayak game-game yang zaman sekarang ya Jadi Dia perlu Ada hostnya Lalu ada player yang join ke Hostnya Ada Ya kurang lebih begitu lah Oke Lalu yang terakhir itu Ada custom skenario Atau skenario buatan Kita disini Di menu ini Di skenario ini Bisa Ngebikin game kita Ngebikin apa ya Mode permainan Bukan mode permainan Ya kurang lebih gitu sih Mode permainan Kita bisa bikin Game-nya seperti apa Bikin Story Atau mungkin bikin Ya Gitu lah Kita bisa nentuin musuhnya Dari mana Mode permainan Pertanya juga kita bisa Generate sendiri Nentuin sendiri Kayak gimana Bisa di auto juga Terus Buat kalian yang udah Sempet mainin game Stronghold Yang pertama Karakter-karakter Musuhnya Atau bahwa Karakter komputernya Yang dari Stronghold pertama Yang cukup terkenal Ada Red Depthuse Lalu Big Depthrath Lalu ada banyak yang lainnya Ya ada beberapa Ada Wolf Terus ada Snake Sebagai julokannya Ya kurang lebih begitu Game ini di Dirilis ulang Ada di Webstore Steam Sekitar tahun 2016 Itu ada versi High Definition Ya Karena di tahun 2002 Ketika awal rilis itu Dia cuma Supur Resolusi Sampai Ukuran 1024x768 Jadi Buat Computer Buat Layar dengan Resolusi yang Lebih besar Dia akan Apa Pecah Kalau itu Mungkin pecah Ya Tergantung monitornya Tapi Rata-rata Tapi Untuk Ukuran monitornya Cukup besar 1024x768 Di Game base Itu Cukup Stab Bukan cukup Stab Cukup Jelas Gak 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 Tapi Untuk yang Versi HD Versi High Definition Itu Mengikuti Perkembangan Resolusi Layar Monitornya Bisa Untuk Layar Windscreen 1366x768 1024x Eh Ya Yang Layar Lebat Bisa 1440x900 Pixel Dan Berbagai macam Ukuran Resolusi Beda Di Lebihnya Sama Mengikuti Update Terakhir Versi 1.1 Versi Update Update Pertama Dan Terakhir Setelah Game Rilis Oke Ehm Oke Layar Minimum requirement nya Untuk komputer jaman sekarang Udah jelas Pasti Bisa dibilang Kuat Karena udah melebihi Dari batas minimum Nah itu Untuk Procesor nya Perlu Intel Pentium 4 Dengan Kecepatan nya Minimal 1.6 Tapi Kayaknya Untuk sesuai dengan Tahun release nya Sesuai sih ya Tahun release nya Dia butuh Komputer Pentium 4 Dengan kecepatan 1.6 GHz Terus Untuk Memory RAM nya Butuh 512 MB Video RAM Video RAM nya 64 MB Supur di Red X8 Sekarang udah di Red X12 Sekarang udah di Red X12 Sekarang udah di Red X12 Ya di Red X12 Otomatis udah jauh banget Itu Terus Untuk Space Hardisk nya Dia butuh sekitar 850 MB Yang kosong 800 MB Bukan giga Mega ya Oke Ehm Untuk Complex ini Untuk Pelengkapnya Mouse keyboard Soundcard Koneksi internet Itu Koneksi internet Opsional Software di Opsional Cuma yang Penting untuk game nya Adalah Mouse dan keyboard Itu yang penting Karena keyboard Sebenernya gak terlalu penting Dia lebih 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 sering Menggunakan mouse Dibanding keyboard Lebih keyboard Untuk Kenyamanan Lebih mungkin ya Oke Dari segi grafik Gue pesan nilai lumayan lah Tapi Kita coba lihat sendiri aja Disini Gimana Gameplay nya Gue coba mulai mainin yang Proceder yang pertama Ini sih yang paling pertama Gue coba kasih Unit sedikit Oke Disini gue mulai bangun Stock file Stock file ini Tumpukan Bahan baku Bahan mentah Kurang lebih gitu Ini greenery Gudang makanannya Kalau ada gudang makanan Rakyatnya Rakyatnya Sedih Kan sedih ya Kecewa ya Itulah pokoknya Disini Karena ada dua jalan Dua jalan pertama Gue bakal ngeblok Salah satunya Supaya musuhnya gak ngerang Dari dua arah yang berlawanan Dua arah Secara bersamaan Dari segi grafik Menurut gue ya Lumayan untuk pinggir tahun 2002 Tapi tahun ini jelas Pasti jauh banget Gak pikir Lagipula cuma Kita bisa ngelitir dari satu sisi Gak juga sih Bisa diputar Oke Seperti ini Ini kita klik kanan Digerakkan ke atas Baru soalnya Kalau digerakkan ke kanan Zoom out Balik Kira-kira kanan lagi Zoom in Ini Untuk menghilangkan Silver width Apa ya Tampilan gedung Atau tampilan bangunan Kalau ini buat Nulungin aja Ngecilin Bangungan yang tinggi Spendower Oke Awal-awal banget sih Yang paling penting banget di game ini adalah Resource makana Karena resource makana itu Hal yang paling penting Komoditas paling penting Gue bikin Wheat Farm Pertanian gandum Kenapa? Karena ini Salah satu Pertanian yang cukup cepet panennya Produksinya bisa lama Eh Produksinya bisa lama Enggak Maksudnya Kayunya kurang Kayunya abis Bisa beli di pasar Jadi harganya tetap Nggak bakal naik Tidak Tidak abis aku lagi Nah Udah Oke Tadi Selagi ini Gue bikin woodcutter Buat nebang poron Tidak Buat naruh Biar nggak Abisan aja Oke Wheat Farm ini Tanaman gandum Dia bisa Buat Membuat ropi Cuma prosesnya lumayan lama Populasinya Bangun rumah Buat nambil populasinya Satu rumah itu Populasinya delapan Jadi Untuk Populasinya yang banyak Tinggal bikin banyak rumah aja Nah Ini rakyat-rakyat yang menunggu pekerjaan Dia nunggu di depan kastil Kalo dipanggil Kalo dipanggil buat kerja ya Sukur Kalo nggak dapet Yaudah dibalik lagi kesini Sambil masak air Oke Oke Selagi itu Disini ada beberapa resource Di game ini Ada beberapa resource Tambang Batu Sama Batu Terus Ini ada Biji besi Buat besi Terus disini ada minyak nih Yang ada gelbung gelbung Air ini Kalo air ini nggak bisa Ini nggak jadi komoditas Buat dijual Terus Buahan tambang itu Kayu juga Apalagi ya udah itu aja kayaknya Oh ya bisa lihat disini Ini bener Tambang utamanya ada Kayu Batu Besi Sama minyak Oke Kita tunggu ini dulu nih Padinya panen Sama ini siap Sambil itu beli-beli dulu aja Jadi Sebelum Ini mulai panen Gue bikin Meal Meal ini untuk Ngeproses Dari gandum Ke tepung Nanti dari Kalo udah jadi tepung Bisa diproses jadi roti Di Fabrik rotinya Kebetulan sini Bisa dipangin panah api Caranya Bisa dipangin panah api Bisa dipangin panah api Bisa dipangin panah api Itu kita bahan dasarnya Bahan dasarnya tepung Sebelum jadi roti Sebelum jadi roti Dipangkan tepung untuk membuat rotinya Nah untuk membuat tepungnya ini Tepungnya juga perlu bahan dasarnya lagi Yaitu gandum atau padi Kalo disini gandum ya Kalo disini gandum Jadi untuk membuat tepung itu dia perlu gandum Gandumnya Jadi di apa? Diolah ini ya Di mill itu Yang mill itu inilah pengolahan ini Lalu gandumnya dari mana? Dari pertanian gandum jelasnya Gandum itu udah mentok Udah dasarnya banget Jadi udah gak bisa di Lagi Itu ada bahan baku Jadi ini perlu sekitar 2 3 proses ya Dari gandum Diolah jadi tepung Dari tepung Prosesnya cukup Oke Popularitas Oh ini popularitas Popularitas ini Sama kayak Rakyatnya itu Lebih seneng berapa persen Sama kebijakan kita Ini karena makanannya habis Di greenery nya Jadi Rakyatnya kecewa Karena gak dapet makanan Oke nah Ini udah mulai Rakyatnya udah jadi Udah dibawa Di greenery Oke Selagi Itu Kayu juga udah Lumayan banyak Kita buat Pasukan ini Pasukan bayaran dulu Dari persenery Buat ngajuin Sedikit Bangunan musyik Yang ada di Pulau deket kita Ini Buarinya Ini tambang batu Oke Selagi Itu Tadi Mungkin Apa ya Bentar Gue lupa Hmm Ya Di sini juga ada Review Semacam Ilustrasi gambarnya Ini juga Kalau mill Tapi gak semua sih Jumlah beberapa doang Oke Ini udah hancur Sekarang ganti Sama bangunan Kita Oke Quari ini Untuk ngakut batu Dia perlu Xtapr Oh Xtapr ini Yang bakal ngakut batu Pake sapi Sapi apa gerbau Ya itulah Lihat sendiri Gimana ini Ini sih Kerbau ya Tapi yang takah Banyak pembuat gaming Ini Entah Bukan masih rewan Gue Sehingga bisa dibunuh Kecuali kita Oke Namanya Attack 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 Ya Itu pun juga gak gampang Membunuh Yang paling penting sih Makanan dulu Ini Padinya lumayan banyak Buat tambah satu lagi Sama Pabrik rotinya Biar produksi makanan Ada yang lebih cepat Rakyat itu juga bahagia Populasi juga Selagi Kayu nya udah lumayan banyak Memanfaatin Buat tambah Buat bikin rumah Supaya populasinya berbentok Oke Jadi Untuk itu Buat tambah Buat tambah Supaya produksi Buatnya juga lebih cepat Ya Ini gold Ini buat kita Ngebeli pasukan Kalau dari mercenary Disini lebih mahal Cuma Dia gak perlu Senjata Jadi senjatanya udah siap Dia Sedangkan Kalau kita bikin unik Di barak Di barak itu Kita perlu senjatanya dulu Nah Kita harus punya senjata-senjatanya dulu Apa Perlengkapannya dia dulu Nanti kita baru rekort orangnya Orangnya Cuma lebih murah Dengan harbiaya yang lebih murah Tapi kita harus nyediain Peralatannya buat mereka Sama Buat produksi peralatannya juga gitu Untuk busur panah Dia perlu pengrajin panah Pengrajin busur panah Dia pakai kayu Dia harus ngambil dari stockpile Nanti baru diolah Baru jadi panah Banyak prosesnya Udah semuanya bahan bakunya Udah di stockpile Oke Yang penting ini dulu nih Makanan lah Makanan paling penting buat Ngejaga popularitas sama Gitu aja Sebenernya bikin lama dari gamingnya itu Kumpulin resourcenya dia Kumpulin duitnya Bahan bakunya Ah iya Ini rakyat yang ngantem disini nih Gak lebih dari 24 orang Jadi setiap kita Mau bikin pasukan Pasukan ini bakal dari sini Available presence 24 Nah ini mereka yang lagi nunggu Ini sebanyak 24 orang Jadi kalo kita udah ngeplik 1 Nanti bakal datang lagi 1 orang Nah kalo kita ngepliknya cepet 24 Habis ya udah habis Nanti bakal datang lagi satu-satu Ngepliknya 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 Gitu Mahalnya Jadi Dari 3000 Jadi 1210 Bobnya Ya dia bisa sambil gerak dia bisa nyerang Kalo pemanah lainnya harus berhenti dulu Dari Horsetarcher Engga Dimangnya juga sama Kayak panah-panah yang biasa Gak terlalu besar Di unit yang armornya kembal oke, coextapernya kurang, tambahin lagi nah disini dia mulai koso, tambahin lagi buat tanaman tadi nah iya, cara buat nambahin gold disini unitnya bisa pake pajak cuma pajak disini kalo kita bebanin ke rakyat, rakyatnya gak terlalu senang cuma gimana caranya supaya kita bisa dapet pajak tapi rakyat terlalu senang? ini popularitas ini jadi kita saling untuk kebijakan antar kebijakan misal kita ngasih porsi lebih makanan tapi dengan kompensasi rakyat bayar pajak sekian persen sebenernya bisa disubsidi jadi kalo kita kasih makanan yang banyak porsinya bisa diatur dari green area ada full ration yang standar, extra, sama double crescent double crescent itu angka kesenangannya lebih tinggi kalo di popularity, otomatis disini jadi plus 8 jadi kita bisa gak bebanin rakyat pajak berapa poin disini sekitar 4 atau 6 pendapatan pajak setiap bulan semakin banyak rakyat dia semakin cepet dan goldi itu salah satu hal yang paling diperlukan buat beli pasukan buat beli bahan baku, buat beli senjata, buat beli makanan, lain sebagainya cuma yang penting buat senjata sama pasukan sih senjata bisa dibeli kalo dipasar ada permainan macu disini lalu kita gak bisa nyediain pengrajin-pengrajinnya atau terlalu pals buat itu bisa beli harginya juga lumayan oke tapi mereka unitnya work lah work kalo dibeli untuk permainan yang cukup cepet oke, gue jual batunya gue mau beli ini oh iya sebelum beli senjata ini sering banget kadang gue lupa kita bikin armor ini terus beli armor ini ini maseman ini salah satu unit yang cukup bagus salah satu unit yang terbaik juga untuk istilahnya apa ya, melee weapon yang semacam kayak pedang lah kita jadi dia harus nyamperin musuhnya dulu baru di gue bilangnya sih kayak dikumpukin kayak gitu lah dikumpukin pake meshnya ini masih bola-bola besi bola besi tajem bola besi berduring sama kayak pedang gitu dia harus ngedeket dulu musuh baru ditusuk musuhnya kayak gitu ini damage-nya paling cepet dia bisa lari tapi armornya juga tengah-tengah gak terlalu bagus juga armornya cuma word kalo misalnya kita udah kepung musuh ini bisa kita kepung pake pemanah kayak gini or sarcher harga udah tinggal sisa rajanya doang bisa dipake dia rajanya juga ini penutup kemenangan jadi kalo bangunannya udah hancur semua tapi rajanya masih hidup gak akan menang rajanya harus dibunuh atau isi reato di di kalang KO ya gitu lah karena baru baru bisa menang ngejual gini juga harus hati-hati jangan sampe salah klik biasanya kemakanan tapi makanannya berkurang misalnya kecewa lagi ayo buat bikin prengan atau buat bikin barak buat bikin barak pakenya itu pakai batu ini 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 Pertanganan power yang tinggi, dan yang agak sedang sampai yang lebar, tapi bisa buat banyak pasukan yang ada di situ semua yang udah sampai, alright? cuma buat game masih kurang. kalau mau langsung nyerang. musuhnya juga lumayan, temboknya dia juga belum dijadi, jadi gak bisa, nge-pump. Sebenernya nge-pump itu bisa jadi, kalau temboknya dia sudah jadi semua, dan akses satu-satunya akses dia itu cuma lewat pintu ini Kalau unit kita dekat sama pintu ini, pintunya otomatis nutup dan ga akan ngebuka, kecuali dibuka paksa, kalau kita ada player AI, dia ga akan ngebuka pintunya. Otomatis pintunya bakal nutup dan udah semua mereka yang ngedalem pasti bakal terjebak, terus resourcenya dia akan bertambah. Kita jadi bener-bener dikepung. Oke, uangannya sebenernya udah. Waktu resourcenya itu ga susah, ga susah sih lama sebenernya. Produksi ini juga lumayan lama. Kurang lebih waktu satu game itu sekitar setengah jam lebih lah. Seberapa cepetnya kita main, ngumpulin resourcenya, ngumpulin bahan bakunya, lain sebagainya. Terus juga musuhnya juga. Kalau musuhnya ini, ini kan musuh cuma satu nih. Terus juga relatif ga emang. Masih awal-awal. Kalau udah makin ke atas-atas musuhnya makin susah lagi. Kadang kita, kadang ada misi yang beberapa itu satu lawan. Atau kadang musuhan semua, ada 8 player, ada 8 komputer. Eh, 7 komputer, 1 player, kita yang player-nya. Itu musuhan semua. Jadi kita harus memilih yang mana duluan. Jadi antar komputer pun juga mereka berantem. Gak semua gitu. Untuk sama komputernya. Oke, kita beli force archer lagi. Sebenernya buat beli force archer itu kira-kira butuh sekitar 2.300. Nah, coba ini udah. Nah iya, sisa 396 dapet. Ini sudah ada. Oke, udah ada 48 on searcher. Buat serangan cepet, cukup lah ya. Oke, siapin resmin di depan juga. Supaya lebih cepet. Pengolahan padi, pengolahan tepung. Kalau lagi sampai pakai jual-jual ini lagi. Sia cepet. Oke. Ketika melakukan pengopungan kayak gini. Usahakan kalau pakai force archer tetap bergerak. Karena kalau diam, pasti force archer-nya itu paling gampang aja lah sama pemanah musuh dari kastil-kastilnya ini. Untuk pertahanan disini gak ada yang otomatis ini. Pertahanan ini pakai unit juga. Ya misal pakai orang, pakai pemanah ya. Udah pakai pemanah. Pemanahnya kita taruh di tower. Bukain. Ada khususnya sendiri gak. Oke, pengopungannya sudah selesai. Bisa dihajar pakai itu. Pakai mace man. Mungkinnya aku akan tambahin lagi lah ya. Ya lebih banyak lagi. Oke, jadi total sudah ada 15. 15 mace man. Makanan ini gak tetap nambah. Eh, makannya ini gak tetap nambah. Tresury kita sudah kembali. Pokoknya, strategi saling tutup ini dengan kebijakan tertentu ini membantu banget buat nambahin gold dalam waktu yang cukup cepat nanti di game-game berikutnya. Karena makannya makin susah. Biasanya kalau gue antara makanannya dibanyakin. Terus ada Alec of Rage juga. Alec of Rage itu sama food kasih poin plus yang paling banyak. Dengan efek samping agak terlalu berarti banget. Terus setelah udah dua-duanya dapet, bisa ngenain pajak yang tinggi ke rakyat. Supaya dapet goldnya juga. Kepat. Kepat. Oke, ini mah Sarcher nya gue suruh nembakin rajanya. Tapi gak akurat ya. Karena kalah lama tembok jadi... Dia asal membikin lambung aja. Cuma campupan area nya lumayan luas. Terus juga rajanya ini sebenernya harus dihajar sama pasukan yang menggunakan melee weapon. Kayak tombak. Terus tadi maseman yang besi duri, terus pesisilan. Terus padat pedang. Kalo dihajar sama panah matinya lama. Berkurang darah nya juga lama. Oke, jadi 30 ya. Dcampur mungkin mobilnya juga. Sebenarnya unit ini bisa buat ngancurin tembok, cuma biasanya kalau kita suruh ngancurin tembok, mereka jadi berbaris sepanjang tembok entah sama-sama, kadang cuma sebaris kecil, sisanya ngambur. Sama, kayak ngancurin gear tinggi juga sama. Kalau sabut mereka, kita perbuka aja, jadi mereka yang mau kita mulai sendiri, kita sudah menyeram. Gear-nya sudah hancur, jalan menuju kastil musuh terbuka lebar. Sekali 30 Meshman melawan Meshman. Kalau posisinya sudah banyak kayak gini, Meshman ini unstopable. Jadi, budaknya masih aja ga bisa dibuatkan. Oke, karena anjingnya sudah mati juga. Oke, kita menang. Nah, ini Gretus World semacam leaderboard. Nah, leaderboard ya. Setelah berhasil menang, kalah pun juga sama dong. Kalau di background-nya ada latar ini, kurang lebih gitu lah. Ya, kurang lebih seperti, kurang lebih review-nya gitu aja sih. Kayaknya kalau gue jelasin terlalu detail, Lalu lama mungkin. Karena banyak banget yang harus Banyak banget variablenya, Banyak banget unitnya, Terus untuk ngebangun ini, ngebangun itu. Banyak banget lah. Jadi, game ini sebenarnya logika lumayan kompleks. Terus juga mekanisme game-nya juga kompleks. Karena pakai sistem rantai. Dari bahan baku, diolah jadi bahan yang setengah jadi. Terus baru diolah lagi buat jadi bahan jadi. Hampir-hampir semua produksinya kayak gitu. Hampir semua produksi, entah itu makanan, senjata, atau apapun. Berakhirnya di situ. Nah, biasanya bahan baku lebih murah daripada bahan jadi. Jadi kita ngolah dulu. Sampai bahan jadi, Baru kita jual. Terus juga nambah, Apa, Kerasa senangnya rakyat itu juga banyak banget. Tadi kayak subsidi silang antara, Kesenangan rakyat di bidang ini, Sama bidang itu. Terus ada faktor pekerjaan juga. Bukan pekerjaan apa, Efisiensi kerja. Itu juga banyak banget variablenya. Jadi, Explore sendiri, Dari tutorialnya, Atau liat dari video lain mungkin. Bakal lebih ngebantu banget sih. Yang lebih ngebantu sebenarnya itu explore sendiri gamenya. Itu helpful banget. Itu nyobain-nyobain dari, Skirmish nya atau yang, Eh, sebenernya skirmish. Iya. Skirmish. Oke, jadi kurang lebih. Kayak gitu reviewnya dari gua. Semoga bermanfaat sih buat lu yang masih penasaran sama game ini. Karena game ini udah ya, cukup jadu. Udah ya, udah 4 tahun. 17 gelas, 15 tahun yang lalu. Dari tahun 2002. Coba. Oke. Game ini cukup. Bagus. Kalo. Bukan bagus siapa. Em. Enak gue dimainin bareng-bareng. Biasa buat isi waktu kosong. Atau. Sekedar buat kompetisi online. Buat kompetisi iseng-iseng aja juga bisa. Buat di multiplayernya gitu. Buat ngabisin iseng waktu. Karena ada kerjaan atau apa. Juga ini juga lumayan. Buat mahamin logiknya lagi. Itu juga butuh waktu yang lumayan. Atau coba sekedar ngeliat game. Apa? Mainin gamenya aja. Buat nama koleksi. Itu juga. Gini. Oke. Sekian dari gue. Albinya masih akan ditambahkan lagi. Oke. Bye. Sub indo by broth3rmax